Omsetnya sini ya, kadang kalau hari libur ya, hari minggu, kadang bisa tembus 4 juta, 38, kalau sepi sekitar 3 juta, 32 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Azami TV, channel inspirasi bisnis masa kini Oke, baik, kali ini saya berada di Lumpiabip ya, yang lagi viral di daerah Jakarta Timur ya, kita simak video berikutnya Jualannya udah lama nih bang? Ini sebenarnya sih kalau kita neriusin, ini awalnya dari bapak, bapak dulu kan keliling dulu kan, dari sekolah ke sekolah, nah udah banyak pelanggan, baru tetap disini Kalau disini mungkin hampir 5 tahun lah, baru jalan 5 tahun, dulu awalnya disana, dekat pesantren Disini baru jalan 5 tahun disini Prospeknya gimana tuh bang, disini? Disini gimana ya, dulu kan awalnya disana kan kita tuh mungkin karena macet ya, yang banyak yang beli ya, jadinya kita pindah lokasi disini, ada dapat kontrakan disini Ini kita tetap disini Nah disini udah berapa lama nih kira-kira? Kalau disini sekitar 5 tahun, 4 tahun lah kalau disini Sekitar 5 tahun, 4 tahun lah kalau disini Banyak dong pelanggan ya? Iya, pelanggannya darah dari jauh Ini bang? Yang ini daging biasa yang lagi digoreng Sebenarnya ada berapa varian sih bang ini? Ada dua Iya, ada daging biasa sama daging asep, yang asep itu 10 ribu, ada yang biasa 7 ribu, tapi ada juga yang apa? Yang mau double dagingnya, kalau double asep 15 ribu, double asep sama biasa 12 ribu, double biasa 9 ribu Kalau biasa yang mana tuh bang? Apanya, biasanya yang paling laku ya, yang asep biasanya Dari ide ini awalnya gimana sih? Ini ide dari bapak, bapak yang ngintain, kalau kita cuma narusin Buka aja dari jam berapa? Kita buka dari jam 9, tutup sehabisnya kadang jam 11, paling telah jam 12 malem Kadang juga kalau malam minggu biasanya jam 8 tak habis Ini banget ya? Iya Proses pembuatannya udah lama Proses pembuatannya cuma ntar Iya Ini berarti gak pakai minyak ya? Ini khas langsung blueberry semua ya? Iya, kita pakai blueberry Namanya yang udah semua kita coba ya, tapi yang paling cocok itu cuma ini Blueberry ya? Eee, nol kolesterol lah Iya Wah, ini GABB itu asalnya dari mana sih pak? Bapak ciptanya di sini, jadinya Perciptanya di sini Perciptanya di sini Ini kan ayah, bapak awalnya itu burger Burger keliling Nah, setelah lama-lama Bapak varian Variasi Apa namanya Ini istilahnya perpaduan sih kata bapak Perpaduan kebap sama burger katanya Pakainya kulit lumpia Makanya dengan namanya lumpia bib Begitu sih Ini yang ngasih nama juga bapak? Bapak Lumpia bib? Iya, makanya bapak itu dari awal sampai sekarang Gak pernah berubah namanya Lumpia bib Bisa dibilang di sini plotor ya kita? Iya Di sini awal dijeptanya Ada berapa cabang bang? Kita di sini udah punya tiga cabang Oke, selanjutnya dimana itu pak? Cabang yang pertama itu di Al Amin Yang kedua di daerah Caglak Daerah Caglak Ya deket Beyo Harapan Jaya Samping Alpamidi Kalau di sini pusatnya Oh ya pusat Ya, sini pusatnya Ini kira-kira bawa berapa bang? Setiap bilik day bang Ini apa sih nama? Daging biasanya Kalau biasa kita bawa kadang 12 bungkus Bungkusnya isinya? Isinya 10 10 berarti kurang lebih 120 Iya Kalau yang ngasep banyak Hehehe Selama satu tahun ini penjualan selama masa Corona itu dibuat Kalau dilihat sih dari Corona ya Hampir drastis turunnya Iya Kayaknya bulan-bulan ini baru normal Kalau dulu parah drastis turunnya Tapi Alhamdulillah ya Alhamdulillah lah Ini satu Oh apa sih? Besar apa lupiah? Ini kita pakai 5 bawahnya Tapi kadang Kita kasih atas juga Kita kasih atasan Jadi 6 kalau awalnya ada kesulitan sih buat lipatnya ya awalnya nggak bisa dulu lipatnya baru lima hari kalau nggak salah bisa nyusunnya dulu kan harus saya nyusunnya itu beda-beda diiris dulu ini ini namanya timun-timun curi timun Jepang Oh jadi dia khusus panjang banget ya Iya nah ini saudara saya Bang saudara perempuan ya ini biasanya mbaknya di cabang biasanya tapi berhubung di cabang lagi libur kita panggil ke sini nih kalau kita bikin ya keteteran biasanya kalau minyak tuh dari sore sampai malam ya paling cepet habis jam berapa paling cepet habis jam setengah jalan-jalan jalan jalan jalan-jalan jalan 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 j kalau minggu itu sekitar 4 juta di sosmed ya saya banyak itu mirip-mirip saya minggu itu cuman iseng itu tapi ada keturunan dari apa-apa gitu yang biasa asli Indonesia kalau cari sosmed gitu ya YouTube atau media ini kan sebagian dari promosi ya Alhamdulillah gue kalau kita lihat perbandingannya ya semenjak itu sering diliput ya omsetnya lebih itu lebih tinggi menaik sangat-sangat kita itu rasakan perbedaannya perbandingannya setelah diliput sama yang enggak ini bang Jati sebelumnya udah pernah kerja aku langsung terjun jualan tadi tuh orang travel kenapa dimutusin buat jualan tentu travel tuh waktu Corona kan sepi dia nah setelah itu ditelepon sama abang kita bantu-bantu kesini jualan selesan jualan? iya lanjut iya disini dah terlanjur nyaman kalau jualan sama jualan enak mana bang Jati? mungkin kalau disini ya lebih enak jualan karena kita kan istilahnya waktunya tuh enggak itu enggak terbatasi enggak terbatasi kalau ditelepon kan banyak atau raturannya bagi pemula yang ingin mengelola itu apa sih biasanya? sarannya? sarannya bagi pemula yang ingin mengusaha gimana ya? mungkin sabar ya intinya ya sabar dan semangat iya sabar dan semangat nah kan namanya jualan ya kadang sepi kadang rame ini double asap yang tadi double biasa double biasa ini yang double ya yang asap yang double asap berapa harga ya? yang ini double asap 15 ribu ini double asap biasa 12 ribu yang paling mahal berapa sih bang? ini asap yang paling mahal ini yang double asap 15 ribu ya iya habis itu sih kita enggak terangin di daftar menu ya soalnya biasanya request biasanya yang double mungkin ada yang enggak kenyang ini diadaknya sepakai 2 daging oke bang saya yang double asap itu yang paling matal oke ini tempe yang kita pakai itu banyak banget itu berapa? ini sekitar 7 ribu bang saya 7 ribu? iya buat berapa hari ini bang? ini kita tadi kita di stokin ya biasanya kita habis sehari itu sekitar 4 ribu buat ini buat besok juga kalau 2 hari itu masih kurang dong iya masih kurang kita beli lagi biasanya tapi biasanya sehabisnya itu sekitar 4 ribu per hari ini buat keimpiannya ya bang kalau untuk modal per harinya itu biasanya berapa sih bang? kalau untuk beri bahan-bahannya gitu loh dari berapa ya? dari kulit keimpian terus sampai dari sekitar sekitar 2 juta lah 4 juta 2 juta 2 juta 2 juta Pak Menyaki mau tanya dong kalau misalnya modal 2 juta kira-kira kotor di cabang? kotornya kadang 4 juta tapi ini yang dicabang yang khusus disini kalau yang dicabang beda lagi kalau disini 4 juta kadang 3,5 juta kalau dicabang 1 juta 8 ratus kadang 1 juta 600 cabang yang ketiga 700 buat 700 jadi kalau bisa dibilang 50 ke 50 dong ya? modal 50 40 ke 50 iya bisa dibilang gitu oke perkenalkan nama saya bang laki tapi biasanya disini disebut bang lumpia ya kita disini jualan lumpia bib lumpia bib ini perpaduan kebab sama burger bapak yang ngintain lokasinya disini di jalan haji ali daerah kerabat jati dekat catimur cabang kita disini ada 3 tapi insya Allah rencananya kita berbagai daerah kita buat cabang yang cabang yang pertama disini ada di daerah condet di dekat al amin yang cabang kedua disini kita di daerah caglak di dekat BU harapan jaya sampingnya alpamidi tapi ini bisa buat ini gak? proses? banyak yang namanya juga tapi belum ngomong jelas sama bapak jelas iya ini bang jaki awal storynya gimana sih pencintanya lumpia bib itu? awalnya nanti kita ya kita itu sebenernya ngembangin sama narusin sih yang pertama itu dulu bapak dari awal dulu bapak keliling tapi bukan belum lumpia bib ya bapak dulu sebelum lumpia bib bapak keliling itu jualan burger nah seiring perjalanan waktu bapak kembangin lumpia apa burger itu menjadi lumpia bib bapak ciptain lah masa ke masa bapak itu berubah nyiptain lumpia bib ini perpaduan perkir sama kebab tapi pakenya kulit lumpia makanya bapak itu namanya lumpia bib ini tadi bilang ngopor dong? iya bapak itu nyiptain disini makanya lumpia bib itu sebenernya terkintanya disini di jalan hajali kalau menurut bang jaki kalau ada lumpia bib di luar gimana dong? ya gak apa-apa ini rizki kan udah diatur mungkin kita sama-sama jualan ya dengan ada yang mau jualan kita juga gak apa-apa mungkin ada yang mau franchise gak apa-apa terima juga bang jaki? ya terima untuk kelebihannya apa sih dalam rasa disini? disini ya mungkin perbedaan sama yang lain disini kan kita tuh pakai resep sendiri dari resepnya bapak terutama di mayonaise nah mayonaise itu eh ciptaan bapak racik-racik sini dari bapak sehari bisa disapa pros ini ya sehari bisa disapa pros ini ya kalau mayonaise ya kalau mayonaise kita habis sekitar 6 botol yang untuk mayonaise kalau di nominari berapa omsetnya? eee omsetnya sini ya kadang kalau hari libur ya hari minggu kadang bisa tembus 4 juta 3,8 juta kalau biasanya kalau sepi ya sekitar 3 juta 3,2 juta terus kalau di cabang lainnya? kalau di cabang ya yang cabang yang pertama yang di Al Amin tuh sekitar 18 1,8 juta kalau sepi kadang 1,4 juta kalau yang cabang yang di Bapak yang dipegang dari Bapak ya masih ngerintis lah istilahnya di sana paling sekitar 700 600 tapi udah mau sekitar 1 juta aja kira nggak boleh ya bisa sampai sampai 7 juta ya iya Bapak yang ngerintis dulu kan nah kalau udah mulai rame baru Bapak lepas buat cabang lagi kayak gitu misalnya Bapak tuh perkenalan biar apa biar ditahu sama pelangannya dia yang jualan setelah rame baru dipanggil ini ketika ketika pertama kali muncul animo masyarakat gimana tuh? nah kita gimana ya kita kan disini anak-anaknya nerusin ya tapi kalau diceritain pelang-pelanggan ya kalau Bapak tuh terkenal banget sampai yang jualan nggak kelihatan saking rame nya iya sampai penasaran sampai eh orang-orang ya rata-rata tuh penasaran ini kok jualan apa ya kok saking rame nya nggak kelihatan jualan gitu sampai penasaran nah kita disini kan nerusin lah berikan aneh karyanya Bapak jadi sebelumnya Bang Jaki itu nggak terjemah bantu Bapak dulu? belum sebelumnya apa nih kegiatan? dulu di kampung hari itu di travel setelah di travel mungkin karena Corona ya sepi jadinya jadinya dihubungin sama Bapak coba bantu sini sama Om juga sampai sekarang? iya sampai sekarang Alhamdulillah betah lebih enak mana disini? lebih lebih nyaman ya kalau kita ngerasain mungkin disini lebih nyaman soalnya kalau disini kan nggak terkekang ya kita disini bebas lah kalau di travel kan ada bos kita karyawan disini nggak ada karyawan rata semua saudara semua ini sukar lupanya apa nih? ya? sukar lupanya? biasanya di terutama masuknya musim hujan ya musim hujan biasanya karena kita kan belum main di kayak Boput jadinya kalau musim hujan biasa agak sepi tapi masuk Gojek gitu kita belum masuk Gojek tapi udah ada yang nawarin malah langsung dari manajer goputnya nawarin tapi kita belum itu belum masih ngobrol masih ngobrol mbak bapak masih di omongin soalnya disini ya kenapa kita belum main di goput disini juga kita keteteran 24 jam goput aja keteteran ya? iya keteteran sejak dipanggil minho ada pendekatan penjualan gak? ada malah kemarin ya kaget ibu-ibu ngomong oh ini abangnya kaget ibu-ibu penasaran langsung baru buka ya sekitar jam 10 langsung ibu-ibu datang sini mungkin karena nonton ya penasaran mungkin juga penasaran sama lumpianya juga ya ini bang Jaki kira-kira nih motivasi usaha buat temen-temen yang lagi nonton video ini apa tadi dari bang Jaki? yang pertama itu harus sabar ya yang namanya jualan kan kadang nurun kadang naik apalagi kalau musim hujan sepinya itu luar biasa seru semangat lah buat temen-temen yang mau buka saha semangat sama ikhtiar harapan bang Jaki nih kedepannya buat usaha apa? kita harapan kita ya yang belum kecapai kita kan baru punya tiga cabang itu pun masih di daerah sini belum terlalu jauh kita rencananya buka di berbagai daerah insyaallah kedepannya biar kita juga bisa berbagi lawan kerja buat temen-temen selamat menikmati selamat menikmati